Intro Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Shalom Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara saya Pagi ini kita hadir kembali dalam renungan Word from Heaven Yang senantiasa setia hadir dalam Android saudara Hadir dalam media saudara dari Senin sampai Senin Sehingga renungan ini saya percaya memberkati banyak orang Ibu Bapak Saudara komunikasi Tuhan Yesus Kristus Tidak sedikit ada orang iri terhadap pencapaian orang lain Tidak sedikit orang terusik dengan keberhasilan orang lain Dan tidak sedikit pelayanan yang satu iri dengan pelayanan yang lain Karena pencapaian dan kesuksesan Adik kakak pun bisa iri ketika suksesnya berbeda Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temukan Orang tidak puas dengan apa yang dicapai orang lain Bahkan tidak puas ketika orang yang dibawa kita jauh lebih sukses atas kehidupan kita Bahkan ada orang dunia berkata Susah melihat orang Senang Tapi senang melihat orang Susah Bagaimana dengan kita Adakah iri hati kita sempat Adakah cemburu kita biarkan tubuh dalam hidup kita Adakah mata ini bisa menerima Ketika orang lain lebih diberkati daripada kita Ketika orang lain lebih sukses daripada kita Ketika orang lain lebih dulu ada di titik puncak kesuksesan Daripada kita Sekalipun kita Yang lebih dulu memulainya Mari kita lihat satu firman Tuhan Terambil dari Jakobus Fasal yang ketiga Ayat yang ke-16 Firman Tuhan berkata demikian Sebab dimana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Disitu ada kekacauan Dan segala macam perbuatan Jahat Ternyata kejahatan yang muncul dari hati kita Tidak lepas dari rasa iri Tidak lepas dari rasa cemburu Tidak lepas rasa ketidakpuasan diri Atas apa yang kita lihat Tapi puji Tuhan Semua kita dikasihi Tuhan Sehingga pagi ini Word from heaven Mengingatkan kita Supaya hati ini tidak menyimpan Cemburu Supaya hati ini tidak menyimpan Iri hati Supaya hati ini Bisa mengucap syukur Apapun keadaan dan pencapaian Kita Saya percaya Saudara dan saya Pasti dimampukan oleh Tuhan Ketika kita melakukan kepada Tuhan Saya percaya Setiap langkah kita disertai oleh Tuhan Ketika kita berharap Hanya kepada Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Ketika Tuhan, Yesus, Kristus Jika Anda membutuhkan dukungan doa Dan layanan konseling atas pergumulan Yang sedang Anda hadapi hari-hari ini Anda dapat mengirimkan pokok doa Di nomor WhatsApp di bawah ini Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center Dengan senang hati dan suka cita Akan melayani Bapak, Ibu, Saudara sekalian Mari kita berdoa Kami mengucap syukur Kepadamu ya Bapak Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang baik Terima kasih hari ini Kau mengingatkan kami Dalam program Word from Heaven Supaya kami tidak menyimpan iri hati Supaya kami tidak menyimpan cemburu Bahkan kami tidak ada dalam kekacauan Yang sehingga membuat satu kejahatan Firmanmu menegur kami Firmanmu menuntun kami Firmanmu memberikan arahan atas kami Ungkapan syukur kami kepadamu Kami percaya Hidup kami adalah bergenggamanmu Di dalam nama Yesus Tuhan yang tidak lalai menepati janjinya Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sub indo by broth3rmax